Baik, terima kasih Lukman. Baik, selanjutnya itu pendidikan inklusif. Boleh di-next. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan kata atau istilah yang ditemandangkan oleh UNESCO berasal dari kata educational for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkesuali. Siapapun memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan satu sosial ekonomi. Pendidikan inklusif tidaklah sekedar menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah regula, dan bukan pula sekedar memasukkan anak berkebutuhan siswa sebanyak mungkin dalam hubungan belajar siswa normal. Lebih dari itu, inklusif menyangkut juga hal-hal bagaimana orang biasa dan teman kelas yang normal menyambut penyelidikan dalam kelas dan mengenali bahwa keanis karagaman siswa tidak mengharuskan penggunaan pendekatan tinggal untuk peluru siswa. Dalam pengembangannya, inklusif juga termasuk para siswa yang taruhnya ini sepertahan. Mereka yang hidup terpengkirkan, memiliki kecacatan, dan kemampuan belajar. Belajarnya berada di bawah rata-rata kelompoknya. Boleh next. Lalu, ada tujuan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan yang selalu-selalu kepada seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan kutus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program bagi belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan musuh pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggi kelas dan kutus sekolah. Lalu, yang keempat, menciptakan amanat. Indang Undang Dasar 19 Buna, Kutusabal 31 Ayat 1, yang berdini, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan Ayat 2, yang berdini, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Next. Lalu, ada prinsip dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada beberapa prinsip imun yang harus dipahami oleh setiap penyelenggaraan sekolah. Ada pun prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, ada pendidikan yang ramah. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas sekolah yang ramah dan terbuka dalam menerima keanitaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Sekolah yang ramah juga berarti memberikan hak kepada anak untuk belajar dan mengembangkan potensi seoptimal mungkin di lingkungan yang aman dan terbuka. Selain itu, ramah juga berarti guru menunjukkan sikap positif dan mendukung para peserta didik tanpa tersesuali dan tidak menganggap abisa sebagai depan. Lalu yang kedua, ada pengembangan seoptimal mungkin. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan dan kegituan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Lalu yang ketiga, ada kerjasama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Dan yang terakhir, ada perubahan sistem. Sekolah harus berani fleksibel dalam mengintelkan sistem penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting pasang cocok, kemungkinan perlu motivasi program belajar dan sistem penilaian yang seksual bagi masing-masing abisa. Next. Lalu ada landasan pendidikan inklusif. Ada tiga landasan pendidikan inklusif. Yang pertama, ada landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan selalu dikit. Yang pertama, ada bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Indonesia Tunggol Isha. Keragaman dalam etnik, etnik, adat istia, dan keyakinan tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menginjungi tinggi persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, pandangan agama. Ketika itu Islam. Antara lain ditegaskan bahwa Pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan fisik. Yang kedua, kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan. Bukan karena fisik, tetapi takwanya. Yang ketiga, Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum putus diri. Dan yang keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk paling silaturah. Lalu ada yang ketiga, pandangan universal. Hak asasi manusia. Menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Lalu yang kedua, dalam dasar juridik. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan peratalan dasar juridik yang pertama ada undang-undang dasar 45, pasal 31, ayat 1, yang berdini, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu yang kedua ada undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional pasal 5. Lalu ada undang-undang nomor 4 tahun 1997, tentang penyandang cacat pasal 5, dengan yuk setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lalu yang terakhir adalah landasan empiris. Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu, yang pertama ada deklarasi hak asasi manusia 1908, kedua ada konversi hak anak 1989, ketiga ada konversi dunia tentang pendidikan untuk semua 1990, lalu ada resolusi PBB nomor 48 dari 1996 tahun 1993, tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan, komitmen daftar mengenai pendidikan untuk semua, deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, dan rekomendasi bukit tinggi darinya mengenali pendidikan yang inklusif dan ramah. Baik, saya kembalikan ke moderator.